What's up guys, balik lagi di channel Kemengear bareng gue disini Apa kabar semuanya, semoga bebek saja Balik lagi di channel Kemengear bareng gue Gak lama banget gue gak ngomong kayak gini di depan kamera Tapi sebelum ngomong Mohon maaf banget ini lagi hujan Kalian bisa liat di luar Hujan, jadi kalo misalnya Gak dapet suaranya, jadi mohon maaf Ini gue pake lighting lighting seadanya Ya, sebelum mulai, pake masker dulu Protokol kesehatan Oke, jadi di video kali ini Gue bakal Tadi udah di intro Sekarang gue mau ngebahas Ada beberapa video yang belum gue edit Yang belum gue edit Dan juga, kayaknya gak jelas kali ya Kalo gue pake masker ya Maskernya harus penting sih Jadi, kali ini gue mau ngomongin Soal ada beberapa video Ada beberapa vlog yang belum gue ngomongin Di video kali ini Gue bakal ngomong yang pertama ada Gue ganti velg SSR Type F Jadi, untuk di floor Type F ini Gue baru saja beli velg gue Alright guys Set set Apa yang gue beli Kalo kalian udah pantengin instastory gue Instastory kayak manjir pasti udah tau Duesnya bukan HMR lagi Eh, apa gimana? Duesnya cuma HMR, tapi velgnya bukan HMR Dan... Yuk, mari kameramen Cut dulu, kita mau keluarin barangis Terima kasih Untuk kereta Allah SWT Gue bisa beli velg made in Japan guys Yeay! Made in Japan Made in Japan Merk SSR Type F Ring 19 Speknya itu sekitar Ring 19 8,5 ET42 Kalo yang kemarin itu Kayaknya ET45 deh Sekitar 45 Makanya agak masuk Soalnya ini agak keluar Nanti gue kasih lihat cuplikan videonya Cinematicnya Dan... Gue kemarin itu Ngangkut second Tapi kondisinya memang parah Lumayan Dan juga... Sebenernya ga peyang Si peyangnya tuh bintik-bintik doang Jadi kayak menyebar gitu loh Dimana-mana gitu loh Jadi gue ngangkut velg second itu di Upper Wheel Tepatnya di daerah Ciputat sana Ciputat Itu gue ngambil di harga 18 juta Warnanya itu tadinya bronze Asset Type F Made in Japan itu sekitar 18 juta Warnanya tadinya gold Terus karena memang juga gue kurang suka sama bronze Dan juga... Velgnya udah grepes dan segala macem Perlu di repair Akhirnya Setelah dari Upper Wheel Gue sempet pasang dulu Jadi gue pengen tau Bagaimana fitmentnya Bagaimana Proporsinya Untuk di... Untuk di CRP gue Ini gue kasih Cinematic Juga belum dapet centering Dia juga belum dapet centering Dan juga udah dapet dopnya sebenernya Tapi kayak kurang maksimal gitu loh dopnya Sorry banget ya kalo hujan Gak jelas suara gue Gue udah berusaha untuk Sekenceng mungkin Suaranya Dan juga dopnya itu Emang setiap velg JDM asli Jepang Itu seharusnya Gak dapet dop sih memang Tapi... Ya... Sumpah Nyari dop yang SSR Tulisannya tuh Jadi kalo gue nyari dopnya itu Biasanya tulisannya design by Japan Jadi bukan SSR Bener-bener SSR Ya by Japan Gak ada Susah banget Terus juga Akhirnya Setelah dari Upper Wheel Setelah gue juga coba Untuk... Di... Fitting dulu Dan... Pake centering sementara Yang kemarin HSR Karena beda Centeringnya ini Lebih besar Jadi lebih besar Dan kemarin gue sempet bikin di... Eee... Sorry... Sorry nanti lagi Gue bikin di Midun Balik lagi ke Midun Karena memang udah spesialis kayak kaki Dia bisa bikin Sekalian gue juga ganti lowring kit Eee... Gue ganti lowring kit Jadi kemarin gue bikin centering Centering di Midun Itu sekitar 300 ribu Empat piece Empat gizi Empat pelek Itu 300 ribu Dan memang ukurannya beda Beda banget Eee... Lebih besar Ini... Ukuran centeringnya Dan juga Eee... Bahan yang dia gunakan itu lebih tebel Jadi tadi sampe Gue abis Eee... Fitting velgnya Udah Bawa... Eee... Kemidun Untuk bikin centering Dan juga sekarang gue Aduh berembun nih Dan juga sekarang gue Akhirnya bawa mobil ini ke... Eh mobil lagi Velgnya ke... Eurovolution Eurovolution itu apa? Untuk benerin velg gue repair Oke sesuai... Eee... Udah gue bikin tadi list listnya Untuk gue ngomongin Eee... Gue ke Eurovolution itu Buat... Naro velg gue Akhirnya gue ganti lagi ke velg HSR gue Yang belum sempet gue jual Alhamdulillah untungnya Jadi masih ada velg cadangan Dan juga sebenernya gue juga sayang sih kalo mau jual Mungkin bagi kalian yang mau minat Velg HSR gue yang... Eee... Akhirnya gue memutuskan untuk cek warna gunmetal Tadinya mau gunmetal nya kayak gini Tapi jadinya malah kayak gini Nah... Gue malah justru lebih bagus yang ini daripada yang mau gue tadi Nah... Eee... Untuk apa aja yang gue minta ke dia Untuk ada dia press velg Press velg nya itu Dia untuk cek adanya peyang atau engga Terus juga benerin grepes nya Dan juga sekalian di repaint Repaint warna gunmetal Nah... Si... Eurovolution ini juga Bukan hanya yang namanya dia... Repair velg Tapi juga dia bisa untuk repaint Dia juga bisa untuk refresh Bener-bener yang tadinya polish chrome Terus juga polish rainbow Semuanya dia untuk jenis velg Dia bisa perbaiki dari mulai look pecah Retak segala macem Bisa completely 100% baru Cuman... Keliatannya 100% seperti baru Tapi kualitasnya tidak 100% Hanya 90% kurang Kenapa? Karena memang kalo velg udah retak dan udah pecah Itu pasti gak bakal bisa 100% sempurna Si fungsinya Tapi keliatannya bakal iya 100% Fungsinya engga Kira-kira berapa bang biayanya? Biayanya itu sekitar kemarin gue 2,4 Karena gue minta untuk full restorasi Bener-bener seperti baru Dan alhasil seperti ini mobilnya Eh seperti ini velgnya Dan juga di Eurovolution gue ngambil Itu sekitar 2 minggu Gue taro disana 2 minggu Terus abis itu Udah sih Sebenernya sih itu doang Di vlog SSR Type F kali ini Gitu aja untuk vlog SSR Type F kali ini Oke guys cukup itu aja video kali ini Untuk ganti velg juga Terimakasih banyak untuk Eurovolution Untuk bisa nalangin velg gue Jadi semakin baru lagi Dan juga Terimakasih banyak Untuk mas-mas yang di Gintaro sana Untuk bantuin gue Untuk spuring and balancing Dan itu bener-bener hamin 1 Sebelum The Elite Ramadan Cruise Jadi bener-bener Ya Hmin 1 Elite Ramadan Cruise Gue langsung pasang untuk velg Jadi mungkin itu aja Untuk vlog kali ini Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa like this video Jangan lupa komen Enaknya gue mau diva apa lagi mobilnya Dan jangan lupa Minan Aisin Morf Aisin Mohon maaf lahir dan batin Jika ada salah kata Jika ada salah video Jika ada salah ngedit Jika ada salah semuanya Mohon dimakan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax